Hai semuanya di kesempatan video kali ini saya akan membagikan resep ide bisnis jualan ini harga jualnya cukup seribuan saja dan ini cocok banget dijual di sekolahan dasar ya teman-teman atau bisa dijual di tempat-tempat umum lainnya dan ini pasti laris manis di serbu anak-anak dan ini untuk bahannya saya cuman menggunakan mie kuning saja dan untuk bagian luarnya saya baluri dengan telur kemudian bisa dikemas seperti ini dan kita tambahkan dengan saus atau bisa juga diberi mayonaise sesuai selera ya teman-teman dan ini mudah banget siapa saja pasti bisa bikin untuk bahannya disini saya menggunakan mie kuning ini perbungkusnya harganya cuman 2 ribuan saja dan perbungkus setara dengan berat 120 gram dan saya memakai 3 bungkus kemudian saya sisihkan siapkan wadah lalu kita keluarkan mie dari bungkusnya dan patah-patahkan mie ini kita patahkan hingga selesai ya dan kemudian cuci bersih minyak kita bisa menggunakan cetting seperti ini ya teman-teman agar mudah untuk mencucinya pastikan benar-benar tercuci bersih lanjut kita rebus minyak dengan air mendidih lalu kita bolak-balik seperti ini rebus mie jangan terlalu lembek atau terlalu blotong ya teman-teman kalau di tempat saya istilahnya dan cukup direbus sebentar saja dan jangan juga terlalu keras dan jika sudah seperti ini lalu segera angkat mie dan tiriskan siapkan wadah lalu masukkan mie ke dalam wadah kita tambahkan 1 saset kaldu ayam bisa pakai roiko atau bisa pakai masako dan ini selagi masih panas kita aduk ya teman-teman kita aduk rata hati-hati ini benar-benar panas ya tambahkan 3 sendok makan tepung terigu lalu kita aduk atau kita uleni sampai mie ini menggumpal dengan tepungnya ya teman-teman untuk tahap ini kita menguleninya nunggu minyak agak hangat-hangat dulu ya teman-teman dan kita uleni sampai menggumpal seperti ini jika dirasa sudah bisa dibentuk lalu kita siapkan tusuk sate seperti ini lalu kemudian kita ambil sejumput ini untuk beratnya bisa dikira-kira saja ya teman-teman lalu kemudian kita kepal-kepal seperti ini tusuk dengan menggunakan tusuk sate kemudian kepal-kepal kembali agar si eminya ini lengket dengan tusuk sate ya teman-teman dan ini lakukan hingga selesai selamat menikmati dan ini hasilnya ini bisa juga untuk frozen food ya teman-teman dan kita siapkan satu butir telur kocok telur hingga putih dan kuningnya menjadi satu ya teman-teman kemudian siapkan minyak panas dan balurkan si emi ke dalam telur lalu kita goreng jangan lupa untuk dibalik agar tidak kosong ya teman-teman dan jika sudah kuning keemasan nanti bisa segera diangkat dan ini untuk matangnya nanti gak akan meresap banyak minyak ya teman-teman dan kita balik seperti ini jika sudah golden brown kita angkat dan tiriskan goreng dan lakukan hingga semuanya selesai ya teman-teman nah ini dia untuk hasilnya dan disini bisa jadi 45 tusuk ya teman-teman wow ini benar-benar ekonomis banget bahannya tapi jadinya bikin luar biasa banyaknya lalu kita coba ini rasanya enak banget pas dan ini bocil dijamin suka sekali dan lalu kita siapkan saus ini sausnya sudah saya tambahkan air matang lalu kemudian untuk tingkat kekentalannya itu sesuai selera ya teman-teman dan cara mengemasnya ini saya sudah menyiapkan plastik seperti ini lalu kita masukkan ke dalam plastik ini sudah mirip banget seperti abang-abang yang jualan di sekolahan ya teman-teman ini pertusuknya hasilnya besar-besar ya teman dan tidak mengecewakan jika dijual harga seribuan nah cukup sekian resep dari saya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube saya aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati